Intro Seperti biasa, hari ini kita akan berikan sebuah daftar game Android yang cocok dimainkan untuk HP kentang RAM 2GB aja tapi sebelum itu, seperti biasa kita akan lanjut setelah intro yang satu ini Intro Saat ini, banyak sekali developer yang memilih untuk mengembangkan game smartphone dibandingkan PC atau konsol alasannya, karena game smartphone jauh lebih menguntungkan makin banyaknya developer yang pindah ke platform mobile, mengakibatkan game zaman sekarang juga semakin canggih grafiknya aja udah HD seperti game komputer dan konsol semakin bagus grafik dan konten, game juga akan semakin berat nah masalahnya adalah, gak semua smartphone memiliki kemampuan ataupun spek yang mumpuni untuk menjalankan game-game tersebut kalau mungkin saat ini kamu masih menggunakan RAM dengan kapasitas di bawah 2GB maka rekomendasi game-game kali ini mungkin cocok untuk kamu oke langsung aja ya, ini adalah daftar game yang cocok dimainkan untuk Android RAM 2GB kebawah game yang pertama adalah Garena Free Fire kalau kamu ingin memainkan PUBG Mobile di smartphone kentang kamu, silahkan aja tapi PUBG yang kali ini akan aku rekomendasikan adalah Free Fire gameplaynya yang cukup seru pertarungan yang membuat deg-degan semua bisa kamu dapatkan di game ini banyak yang bilang game ini game yang memiliki grafik yang buri tapi masih oke lah dimainkan di HP-HP kentang gameplay yang sama-sama seru seperti PUBG Mobile pertarungan yang cukup bikin deg-degan semua bisa kamu dapatkan di game ini walaupun game ini terkenal dengan grafik yang burik tapi gak ada salahnya kamu coba untuk download dan install di HP kentang kamu tersebut di game ini kamu harus berjuang menjadi orang terakhir yang hidup di medan pertempuran sama persis seperti PUBG Mobile nah dikarenakan grafiknya yang bisa dibilang agak sedikit di bawah PUBG Mobile tapi kelebihannya game ini bisa dimainkan dengan HP RAM 2GB kebawah silahkan coba download dan install game ini di Playstore Garena Speed Drifter game ini merupakan salah satu game pendatang baru yang langsung mendapatkan respon positif dari para penggemar game balapan game ini memang unik sih dengan menggabungkan balapan dengan bertarung layaknya game legendaris Mario Kart ataupun CTR game ini juga gak berat-berat amat kalau kamu menggunakan ponsel yang masih berkapasitas RAM kecil 2GB kebawah kemungkinan besar masih bisa menjalankan game ini dengan lancar walaupun grafisnya harus kamu setting ke medium-low yang terpenting di game ini pastikan internet kamu juga lancar maka bisa dipastikan game ini akan berjalan dengan smooth tanpa adanya lag selanjutnya yaitu mobile legend siapa sih yang gak kenal game yang satu ini sepertinya hampir semua orang yang kamu temui dan suka game pasti pernah memainkan mobile legend dari si tukang nasi goreng hingga direktur perusahaan banyak yang main mobile legend ya wajar aja sih game ini cukup selalu dimainkan apalagi jika bermain bersama kelompok temen yang dimainkan dengan tim akan membuat siapapun lupa waktu lupa makan bahkan lupa mandi game mobile ini juga menjadi awal suksesnya beberapa youtuber Indonesia ternama silahkan download game ini di playstore gratis gak perlu bayar tapi pastikan internetmu juga kenceng karena game ini cukup besar jika kamu mendownloadnya menggunakan data diserangkan untuk menggunakan wifi saja game selanjutnya yaitu class of clans class of clans adalah game strategi dengan tujuan membangun desa serta memperkuat clan yang kamu pimpin kamu juga bisa menyerang desa orang lain dan bertahan dari serangan musuh game ini memiliki gameplay dan grafik yang simpel sehingga tidak membutuhkan hp spek tinggi api kentang dengan RAM 2GB saja sudah pasti bisa menjalankannya game ini mudah untuk dimainkan hanya saja kamu butuh waktu lama untuk mengupgrade bangunan atau pasukan kamu pass 2019 kalau kamu termasuk orang yang suka ataupun hobi main game bola silahkan install game yang satu ini nah di game ini memiliki gameplay yang sama persis seperti yang ada di konsol game besutan konawa ini merupakan versi mobile dari game sepak bola populer pass 2019 game ini dapat kalian mainkan secara offline tanpa internet nah meskipun offline tapi gak akan mengurangi keseruan bermain game sepak bola yang satu ini game ini gak membutuhkan spesifikasi yang tinggi jika hp kamu hanya meniliki RAM di bawah 2GB tetap bisa memainkan game yang satu ini oke itu aja beberapa rekomendasi game yang cocok dimainkan pada hp RAM di bawah 2GB kalau kamu punya saran lain silahkan komen aja di bawah silahkan like kalau menurutmu video ini bermanfaat dislike aja kalau kamu gak suka dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati